Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Blog2Bendv di acara Menuju ke Perintah Teman-teman, sekarang saya berkesempatan bersama dengan Bapak Oli Setiawan Yang merupakan Ketua Tim Pemenangan dari Pasangan Setia Negara Terima kasih Bapak Oli, mungkin untuk memulai pembicaraan kita Tunggu, kalau mau menyapa teman-teman Blog2Bendv yang ada dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua Selamat teman-teman Blog2Bendv, saya ucapkan salam kenal Saya Ami dari Ketua Tim Pemenangan Setia Negara Semoga acara ini bisa bermanfaat Terima kasih Jadi, kita sekarang sedang berada di posko Pemenangan Setia Negara Suasananya ramai, kayaknya memang benar-benar sudah tancap gas Gasnya sudah dibesarkan Pak Oli, ini ada pertanyaan pertama dari saya Jadi, pasangan Setia Negara ini kan didukung oleh 5 partai politik Ada PDI, kemudian Gerindra, PAN, PBB, dan juga P3 Betul ya, betul ya Pak Oli, 5 partai ini saya lihat dari berbagai latar belakang yang berbeda Punya basis masa yang berbeda Apa sih yang membuat kelimanya bersatu kemudian bersepakat untuk mengusung Seorang Setia Cip dan Armaya dan Kusmaya saya menggunakan Gimana Pak? Ya, jadi pertama-tama kalau kita melihat pasangan calon ini Pas Setia Cip dan Kusmaya ini sebetulnya Apa yang membuat banyak partai kemudian mengepakat ini Satu, beliau ini mewakili figur nasionalis dan religius Ya, jadi Pak Setia Cip itu tadi Dari PT Perjuangan dan Kusmaya ini dari Pondok Kemudian dari komposisi yang lain Pak Setia Cip ini seorang birokrat 32 tahun lebih mengabdikan diri menjadi birokrat Cukup senil, punya pengalaman Dan didampingi oleh tokoh muda Intelektual Ini komposisi ini, komposisi yang menurut saya Menjadi sangat, apa namanya Sangat menarik Termasuk penguasaan medan wilayah Satu di wilayah selatan, satu di wilayah tanah Jadi beberapa pertimbangan Teman-teman ini adalah memang dari figur Dari figur itu Pak Setia Cip ini juga punya pengalaman Beliau mantang kepala dinas ESDM Energi seberdaya menerang Baru satu bulan yang lalu mungkin Meskipun beliau itu sebetulnya adalah kader nasionalis Bagi kami ini kalau disebut kader itu Ya kita tahu Ini ada di wilayah mana Baru setelah keluar dari birokrat Sekarang formalitasnya terpenuh Ini kemunculan pasangan setia negara Ini kan ada sempat apa istilahnya ya Ya ada kejutan lah Kejutannya yang saya maksud adalah Beberapa partai yang sekarang bergabung Untuk mengusung pasangan setia negara Ini kan sempat ikut dalam deklarasi Untuk mendukung orang lain Untuk mendukung orang lain Meskipun kemudian ini gagal Dan terbentulah koalisi baru Yang memasang setia negara Apakah partai-partai yang kemudian tiga pun Dengan setia negara ini bisa enggak Satu visi Solid apa tidak Pertanyaannya yang cepat ini Tapi bagaimana Pak Niu Untuk saat ini Ya sebetulnya partai-partai ini Sebetulnya didatangi oleh Pasarnya juga sudah lama Iya Sudah Kan teman-teman dengar Ada lagi perubahan Dan segala lain Itu kan terbetul lama Nah beberapa calon masuk ke Partai-partai itu Untuk mendapatkan dukungan Maka jika kemudian Partai yang sekarang ini Mengusung pasangan itu ya Memang proses panjang Nah bahwa ada dinamika Tempoh hari itu Saya kurang tahu persis Bagaimana permasalahannya Dan itu kalau bagi kami Itu adalah kewenangan pusat ya Namanya Cuma kalau melihat prosesnya Mulai awal ya bertemu dengan Semua partai ini Sudah lama Mulai bulan Oktober Sudah melakukan komunikasi Dengan seluruh partai Hanya saja kemudian Dinamika politiknya menjadi Harus semacam ini Itu hal yang berbeda Saya pikir itu Tapi solid Pak ya Di Jawa masih solid Pasti solid Karena beda Partai ini tegak lurus Jadi begitu Ada dinamika Di partai kami pun Awalnya Tidak ada dinamika Yang semacam itu Banyak kami membuka Apa Penjaringan Kemudian penjaringan Ada 18 calon Kemudian Mengerujuk jadi 3 calon Berdinamika Begitu keputusan diambil Semua tegak lurus Ya Saya pikir Partai punya ideologi Sehingga Arahnya lebih berjangka panjang Bahwa kemarin itu Ya Sebiasalah Tapi membangun komunikasi Dengan seluruh Pak Pol itu Pasti lagi Juga lama Pak Oni Yang kita tahu Pak Setia Jir ini Sebelum Mendapatkan rekomendasi Beliau Sudah Dia relawan Sudahnya orang Menyalon Sebagai Bupati Tidak relawan Yang saya yakin juga Itu bukan berasal dari Partai Istilahnya Partai Begitu juga dengan Gus Maya Beliau ini kan Pengasuk Poli Pesantren Gomang Lali Songo Gomang Banyak santri Dari Abba Nasroth Kemudian Jaringnya juga Lumayan Apakah kemudian Ada kesulitan Atau ada kendala Untuk menggabungkan Antara Relawan Dua Paslon Partai Apalagi kan Secara otomatis Komando Kemenangannya Harus ada di partai Kematian Pak Oni Salah satunya Pak Oni Sebagai Koordinasi Dari partai Sampai jauh ini Insya Allah Alhamdulillah Belum ada Dan semoga tidak ada Karena Sebetulnya Partai politik ini Ada Hanya Bagaimana kita Membagi peran Jadi kalau Kita berbicara Calon itu Pasti ada dua Satu Sebelum Beliau itu dapat Rekomendasi Beliau harus Kalau di partai kami ya Beliau harus Terukur Berapa Apa namanya Popularitas Sampai pada Elektabilitas Itu dibantu Teman-teman Relawan Kami tahu itu Non partai Non partai Karena partai Tidak memberikan Ruang itu dulu Partai hanya Memperkenalkan Tetapi mesin partai Tidak diperkenalkan Untuk membawa Salah satu calon Nanti dikhawatirkan Terjadi Apa ya Pilih kasih Sehingga Pasti ada Itu menggerakkan Relawannya Untuk turun Hingga Hasil surveinya Ratu bagus Itu-itu Modal awalnya Beliau Nah kemudian Pilkada ini Adalah perpaduan Personal Maupun Partai politik Karena yang punya Hak Mencalonkan Adalah Parpol Itu kan Maka secara otomatis Parpol ini Bedanya Mas Kalau relawan Kita bentuk Satu tahun Yang lalu Kalau parpol Sudah berdiri lama Pembinaannya pun Macem-macem Termasuk Ada kadalisasinya Ada kemudahan Musulan-musulan Dari Kementingan-kepentingan Para Pengurus Maupun Basis Masanya Itu Difasilitasi Lewat Kebijakan Pembangunan Sehingga Relasinya Ini cukup panjang Sehingga Kalau dikumpulkan Gampang Ini calonmu Tugasmu Ngini-ngini Itu sangat Gampang Karena ini Sudah terketul Lama Tapi kalau Relawan Memang Kedekatannya Lebih pada Persona Tapi semuanya Berjalan Dan insya Allah Tidak ada masalah Hei teman-teman Untuk sementara Kita beri dulu Tunggu lantanya Kita akan Ngobrol Dengan tim Pemerangan Setia Negara Sampai jumpa kembali Teman-teman Bersama saya Hidupo Komo Dan Ketua tim Pemenangan Setia Negara Pak Oni Kita lanjutkan Perbincangan Kita yang Terus Pak Oni Pak Setiajir Ini kan tadi Disebutkan 32 tahun 30an tahun Menjabat Sebagai seorang Birokrat Pengajar di PJS Bupati Dikara Di Cobang Dan Dari Sosok Seorang Birokrat Kira-kira Relawannya Dari Basis Maka Seperti Apa Karena Maaf Lama ini Tidak terkenal Sebagai seorang Politisi Atau mungkin Dari Ormah Tentu Tapi Sebagai seorang Birokrat Seorang Gawin Disini Benar Pak Ya Jadi setiap Calon Punya teman 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 itulah Yang kemudian Bisa saling Membantu Jadi Mas Setiajir ini Yang saya tahu Cukup luas Relasinya Sejak beliau Yang terakhir-terakhir Menjadi kepala Dinas Tapi sebelumnya Relasinya Tidak terakhir-terakhir Dan relasi Itulah yang Membantu Pas Sajir Pada saat Beliau Ingin maju Kemudian Mencoba untuk Menyampaikan itu Kemudian Dukungan itu ada Dukungan ada Kemudian Beliau juga Memakai jasa Konsultan Untuk Memetakan Belaya Kemudian Isilah Belaya-belaya Yang diperlukan Itu yang pertama Yang kedua Itu pas Sajir juga Dari sini Dari Tuban Dari para orang Meskipun Beliau Lebih lama Di Surabaya Tetapi Keluarga Besarnya Dari sini Maka itu Modal dasar Dan kalau Diruntut-runtut Nanti aja Kalau ketemu Pak Sajir Dikanyakan sendiri Larupannya Beberapa Tokoh Di Tuban Ini masih Saudara Gitu Ini tadi Artinya Dari keluarga Ini kan Di saat pagi Mendengarkan Dari kakak Oh Ya itu Masih Saudara Ya ini Oh Rupanya Jejarin Sudah lama Sehingga Setahun yang lalu Itu Dikonsolidasi Lalu Sampaikan Itu Kemudian Dari calin Batu Kemudian Dimanage Dibagi Membantu Pak Sajir Keliling Dalam rangka Mensosialisasikan Itu yang Saya tahu Kalau Gus Maya Untuk Wakilnya Gus Maya Ini Sebetulnya Sejak lama Sudah digambar Sejak lama Sudah menjadi Opsi Menjadi Wakilnya Pak Sajir Tapi Tidak Kedengeran Sama Sekarang Sengaja Memang Itu Strategi Pak Sajir Sengaja Memang Untuk 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 Mengukum Karena Sudah jelas Basisnya Hijau Basisnya Pondil Sengaja Memang Tidak Ditampil Waktu Itu Konsentrasinya Adalah Bagaimana Mencari Dukungan Dari Partai Pemusuh Nah Begitu Sudah Clear Baru Gus Maya Dan itu Semua langsung Ngomong kaget Dan Pas Banget Ya Pas Banyak Komunan Itu Disiapkan Lama Salah Satu Opsi Dari Sekar Banyak Tapi Disiapkan Lama Apakah Nama Gus Maya Yang Sudah Disetuk Tidak Belum Jadi Waktu Itu Surveinya Survei Tunggal Survei Tunggal Karena Menurut Beberapa Lembaga Survei Tokoh Yang Paling Sentral Bisa Memenangkan Itu Bupati Itu dulu Belak Awal Survei Tunggal Kemudian Mencoba Melihat Komposisi Yang ada Ini memang Tidak Dikuarkan Memang Dikuarkan Ini urusan Strategis Jadi Komposisi Itu Kemudian Dilihat Apa Opsi Opsi Bergandengan Itu Tadi Jadi Ada Daya Pengungkir Lagus Maya Ini Punya Pengungkir Yang Kuat Karena Dia Tokoh Muda Tokoh Hijau Atau Islam Lebih Agamis Kemudian Beliau Ini Punya Pasis Masas Sebetulnya Sebagai Orang Pergerakan Orang Doktor Dan Hukum Itu Di Desa Desa Pinggir Hutan Terkenal Jadi Memang Itu Cara Sajalah Bisa Bikir Cara Saja Taktik Saja Sehingga Bagi kami Begitu Cukup Partai Pengusung Kemudian Komunikasikan Clear Ya Tidak Masalah Tidak Hukum Ini Kan Salah Satu Nama Yang Masuk Bursa Saat Itu Dalam Artian Masyarakat Tidak Tau Kalau Beliau Ini Atau Jadi Apa Sekarang Jadi Cawak Bumi Ya Cawak Bupati Tapi Kemudian Sama Pasti Haji Dibawa Apakah Lima Partai Yang Langsung Setuju Atau Mungkin Ada Cara Tentang Alhamdulillah Setuju Alhamdulillah Setuju Dan Salah Satu Kalau Tidak Salah Itu Kesejaan Itu Fraksi Demokras Dari Keluarga Sana Jadi Mohon Maaf Itu Bukan Kebetulan Maksud Saya Artinya Ini Sudah Ya Mohon Maaf Dan Boleh Dilegara Kawan Politik Tapi Insya Allah Langsung Sebut Karena Komposisi Yang Diharapkan Memang Adalah Keterwakilan Antara Nasionalis Dan Religions Ini Wilayah Tugban Hampir Di Wilayah Banyak Wilayah Itu Bang Surabaya Juga Sebetulnya Turunan Dari Itu Ya Cuman Jadi Di Kirokan Kalembus Aang Dari Gerindra Yang Diharapkan Bapak Dari Sosok Seorang Harmaya Padahal Beliau Ini Tidak Pernah Pasang Gambar Orang Mengenal Bersumaya Beliau Advokat Putranya Apa Masrok Kemudian Beliau Juga Kebetulan Pernah Jadi Caleg DPR Ini Dari Partai DPR Yang Diharapkan Apa Soalnya Di Jadi Sekali Tadi Memang Adalah Keterwakilan Dari Kelompok Hujud Itu Itu Bagian Yang Penting Menurut Kami Untuk Apa Disandingkan Dengan Hasjajik Kemudian Dari Tokohan Juga Sabinggir Abahnya Juga Terkenal Beliau Sendiri Joktor Bidang Hukum Jadi Cukup Tinggal Bagaimana Kami Tim Ini Kemudian Bergerak Mensosialisasikan Tetapi Insya Sudah Diprediksi Tidak Ada Penolakan Sama Sama Seng Dan Terbukti Tidak Ada Penolakan Sama Sekali Komposisi Abang Ijo Kemudian Dari Nasional Seneng Ijo Sebagai Kelompok Yang Anggeplah Senior Karena Sisi Umur Pak Sedajit Lebih Matang Jauh Bhusmaya Lebih Mudah Jadi Ini Pas Bhusmaya Ini Akan yang mendorong kinerja pasti 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 ini ya berpilihan semuanya juga karena faktor ingin mengakomodir suara-suara lebih sangri-sangri ya itu kan itu memang memang saya pikir itu ya kebutuhan bagi semua panggap politik untuk memelihkan realita lapang Pak ketika misalkan semua ini bergerak dalam artian tim yang ada baik timnya dari Pastian Jid kemudian timnya dari Resumaya dan ditambah lagi dengan dari lima partai kira-kira berapa sih perolehan suara kalau jangka bergerak dengan maksimal sesuai dengan prediksi dari tim setia negara ya jadi kalau jumlah pemilih sekitar satu satu juta sekian ya tetapi prediksi kami kalau dengan situasi yang semacam ini kondisi COVID-19 macam-macam itu partisipasi politik partisipasi pemilihnya 70% aja itu sudah bagus sudah bagus asumsinya yaitu kan situasinya sedang tidak mendukung ya meskipun dikenjot sudah diajak di milih itu situasinya sedang tidak mendukung sehingga taruhlah kemudian 70% sekitar 200.000 berapapun lah kami pemilihnya itu saya berpikir ya 50% dari yang milih itu milik kami sisanya silahkan dibagi yang lain saya tidak berbicara apa tapi saya khawatir karena belum ada ada studi prediksi partisipasi politik berapa persen nantinya di seberapa wilayah kita berbicara asumsi 70% dimana partisipasi politik semacam tahun lalu tahun lalu terhadap lalu malah cuma di bawah 70% kalau nggak salah ya yang partisipasi politik dipilih kemarin 70% sekitar 700-an gitu nah 16 korsi dari partai koalisi ini strategi pertama adalah mengembalikan suara pantai ke musuh 16 korsi itu sekitar 245.000 kemudian ada relawannya kusmaya dengan kuman yang saya sampaikan itu kalau itu kami melorot anggeplah partai pengusuh dapat 200.000 kusmaya 200.000 atau 100.000 sudah sedikit lagi sudah menuju kemenangan jadi ini bukan bukan ngawur ini belum lagi yang relawan yang apa yang tadi kita sebutkan pas saat itu punya jejaring relawan yang lain ini yang bergerak jadi partai politik ini kalau nggak salah dari kami itu 240-an ini digendeli ulang dari lima partai ini digendeli ulang dan ada potensi kenapa lebih kuat kemarin kalau Pilek ini kan pantainya banyak calonnya banyak tahunnya nggak karu-karu-karu nah kalau kemudian Pilek ini cukup tinggal maka publik akan melihat betul lebih sederhana kok terluki sing serak sing api sing lima kan begitu oh ini pengalaman oh ini orang islami itu sangat religius ini orang pengalaman itu memudahkan kita umum dan silahkan di cek di lapang kalau campur itu kira-kira kelihatan dari tiga calon itu mana yang lebih sering disebut saya sangat-sangat apa namanya semoga ini konsisten untuk kami pertahankan karena saya ini kalau malam melukis dengan tidak berpaju apa-apa bersama teman-teman ke pasar meskipun orangnya tidak banyak yang suka dengan bicara politik tapi selalu ada rasa-rasa ya pas rasa-rasa ini ke Sopo itu selalu muncul makanya kami kan terus melakukan survei nanti hasil-hasil juga akan kami lihat tapi insya Allah ini saya tadi ini marik kesimpulan kalau salah satu strategi yang satu adalah mengembangkan suara di partai politik diambil lagi yang kedua adalah pakat personal branding betul dia berdua ya baik dari pas gajil ataupun armaya cukup itu cukup Pak ya cukup tetap apa bisa 50% ya 50% dari keterlibatan jika asumsinya itu adalah nanti 700.000 pemilih itu ya separuhnya itu target kami sisanya biar dibagi rata terus terlalu saya kalau bicara-bicara tentang latar belakang pemilih bicara tentang latar belakang pemilih setiap negara ini banyak dimilih oleh orang yang saya bagaimana apakah apakah dari Pak Ami rumah terkentu atau kak dari angka depresi atau bahkan dari PNS sendiri bagaimana juga PNS kan juga punya punya habili kan ya meskipun satu sisi harus metral mereka juga punya habili pertama dari partai pengusung saya melihatnya ya saya membacanya partai pengusung ini punya ideologi calon itu sesuai maka kadernya suka selesai sudah bahasa setelahnya begitu partai ini punya target punya ideologi punya karakter tertentu dan partainya ini sesuai dengan calonnya dia sudah oke maka itu dipulatkan dulu kalau dibagi habis maka yang wilayah partai ini insya Allah sudah terbuka sekarang mari berbicara tentang potensi dari sektor-sektor yang profesi ya sektor profesi misal apakah setiap calon itu memberikan harapan bagi kelompok tertentu misal dengan kedepan ini itu akan menjadi kabupaten yang luar biasa bagaimana mampu mengelola ini untuk pendidikan maka guru-guru suka atau tidak terhadap program-program itu pertanian bagaimana sejauh ini dari semua gagasan setiap negara ini diterima dengan baik nah kalau kusfaya sudah tidak perlu sampai lagi tutup sampel bahwa kemarin juga sudah keliling ke pondok-pondok soang ke para sesepuk para yaing dan yang saya ingat di beberapa pemerintahan media masa kemarin itu kan dan beliau melakukan metropolitik metropolitik kebangan busur kemudian ada juga dengan guru bener gak ya penganungan guru ya polisi yang paling rame disoroti juga apa ingin metropolitik juga dan ini belum dilakukan oleh pasangan calon yang lain kebetulan saya tahu saya dilakukan oleh pasangan calon yang lain apakah ini termasuk bagian strategi atau saya justru ingin bertanya apa kau berani berani itu bikin A ini A B C B kemudian di komunitas tertentu ya jadi sebetulnya sebelum beliau turun ini sudah dihitung anggaran pemerintah kabupaten turban ini ada berapa yang bisa dioptimalkan untuk difokuskan di dosa itu ada-ada hitungannya dan itu nanti teman-teman fraksi yang akan menjawab secara angka yang kedua pembagian ini baik yang bersifat langsung artinya untuk kesejahteraan maupun yang bersifat untuk pembangunan sudah dihitung dan itu cukup itu yang pertama ini ngomong belum ngomong yang di luar belum ngomong yang di luar jika kemudian nanti kemudian pas saja terpilih maka ada BD Perjuangan ada Gelindra dan partai lain yang punya akses ke provinsi maupun pusat untuk membantu pembangunan itu mbak yang tadi disampaikan hanya bertumbuh pada ABBD lokal ya pembiayaan dari ABBD itu mbak belum membicarakan dengan potensi yang dari kerjasama dengan provinsi maupun pusat jadi yang kita ngomongkan ABBD lo dari ABBD saja cukup misalkan cukup nanti mungkin dalam waktu dekat tim ini akan membuat rinciannya tekondi gimau sumbernya besok ngomong sekian untuk peningkatan itu dari mana sumbernya insya Allah akan terjawab dan dalam artian itu sudah melalui kajian mbak ya betul bukan sekedarnya kita takutkan sekarang banyak komunitas itu kan ini eranya pilkada dan ini takut dalam tanda kutik pada sekitar janji itu nanti akan dijelaskan dari mana sumbernya dan untuk apa sehingga publik akan tahu nanti akan ada itu misalkan tidak ada belajar makanya dituangkan dalam istilahnya kontrak politik sangat menarik nah terima kasih Pak Oni sekian teman-teman ngobrol kita dengan Pak Oni Setiawan mungkin Pak Oni mau berbicara sepatah di opatang kata untuk memberi pesan kepada para pemerintah perempuan TV terima kasih teman-teman pemerintah di luar rupaan TV tanggal 9 Desember Insya Allah kita akan anda hajar pilihan kepala daerah maka kami dari tim setiap negara sedajit Gus Amaya berharap pertama tetaplah berpartisipasi dalam event politik dalam kata kali ini kemudian tetap jaga dengan tetap mempertahankan di prosedur standar kesehatan untuk menghindari penularan COVID-19. Dan kami berharap, khususnya bagi teman-teman yang kreatif muda, maka harapan kami pergunakanlah apil ini, kesempatan ini dengan berpolitik cerdas. Saya pikir itu, bagaimana politik cerdas itu ya antar manut-manut saja, tapi betul-betul diketahui calonnya itu siapa, gagasannya bagaimana, kemampuan personalnya, kemudian potensi mengendalikan tuban ke depan itu saya pikir menjadi penting untuk dipahami oleh calon menurut tuban. Saya pikir itu, dan semoga kita selalu dalam itu bantu anda. Terima kasih. Terima kasih Pak, oh ini waktunya. Terima kasih, selamat menikmati. Oke, kawan-kawan, demikian hasil diskusi, ngobrol santai kita terkait strategi dari tim pemenangan setiap negara untuk bisa menang di kegiatan 2020. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat tumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.